Intro Federasi Sepak Bola Indonesia atau PCC menyatakan Elkan Bagot terancam gagal untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 DC Games 2021 Namun sebelum kita lanjut, mohon subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Indonesia Kalau sudah, mari kita lanjut Sebagaimana diketahui, Elkan Bagot masuk dalam squad Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2021 Akan tetapi, dia tidak langsung terbang ke Vietnam karena harus bermain bersama klubnya lebih dulu PSSI akhirnya memberi pernyataan soal peluang back jangkung berusia 19 tahun itu Untuk tampil di SEA Games 2021 Sekjen PCC Yunus Nusi mengatakan Kemungkinan Elkan untuk bermain di semifinal sangatlah kecil Lebih lanjut, Yunus Nusi juga mengakui Elkan seharusnya sudah bisa terbang menyusul Mark Lok dan kawan-kawan Namun kondisi kesehatan membuat Elkan belum bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 Elkan itu harusnya sudah bisa datang ke Vietnam Tapi kesehatannya tidak memungkinkan untuk datang ke Vietnam Kata Yunus Nusi Perkataan Yunus Nusi memang sudah cukup mengejutkan Sebab Sintayong sempat menyinggung amunisi Garuda muda akan mendapatkan suntikan tenaga saat Elkan bergabung Kendati begitu, barisan pertahanan Tim Merah Putih masih sangat kuat meski tanpa Elkan Pelang pintu yang dikapteni Fahruddin Arianto terbilang kuku dalam tiga pertandingan terakhir Hanya Vietnam saja yang mampu menggerogoti gawang Timnas Indonesia lebih dari sekali Garuda muda kalah 0-3 dari Vietnam dalam duel tersebut Sekedar informasi, duel Indonesia kontra Thailand di semifinal SEA Games 2021 Bakal digelar Kamis 19 Mei pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Pada hari yang sama, Vietnam kontra Malaysia akan bertanding pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Pemenang dua pertandingan itu akan bersuah di Partai Puncak Gimana menurut kalian?